Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto angkat bicara soal pertemuan antara kader PDIP Budiman Sujat Miko dengan bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hasto menegaskan, langkah Budiman itu bukan manuver politik, melainkan hanya silaturahmi. Hasto menambahkan Budiman juga akan menyampaikan langsung isi pertemuan bersama Prabowo kepada dirinya. Menurut Hasto, kedatangan Budiman ke Prabowo hanya semata untuk komunikasi dan mencoba memahami aspek yang diperjuangkan oleh Prabowo. Ia pun menepis isu pertemuan tersebut sebagai tanda Budiman akan berpindah menjadi kader Gerindra. politikus PDI Perjuangan Budiman Sujat Miko bertemu dengan Budiman itu tak dalam kapasitasnya sebagai kader PDIP. Ia pun menjelaskan, bangsa ini membutuhkan persatuan dari kaum nasionalis untuk saling mendukung dalam merawat Indonesia. Apa pertanyaan tadi? Pemimpin masa depan. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai. Ini pribadi. Kebetulan sebelum saya masuk PDI Perjuangan, saya kan punya story dan punya history juga. Ya kan? Sebelum Pak Prabowo jadi ketemu Gerindra, sebelum jadi baca pres, kan juga punya story-histori yang lama. Kami berbicara itu. Kami melampaui soal status-status kami hari ini. Kita berbicara kebangsaan, bicara kemanusiaan. Kita berbicara masa depan. Soal nanti tentu saja, saya akan berbicara dengan Mbak Puan, atau dengan Pak Hasto, jika kita berbicara dengan Ibu juga, tentu saja. Karena kalau boleh saya sampaikan, nanti izin ke Pak Prabowo, yang saya sampaikan juga pada beliau tadi adalah, tadi itu sebenarnya, persatuan kaum nasionalis. Ugi Indonesia, kalau kaum nasionalis tidak saling mendukung. Ya? Harus ada yang mencairkan. Harus ada yang mencairkan. Saya yang bukan siapa-siapalah yang mau mewakafkan diri untuk memulai mencairkannya. Justru karena saya bukan siapa-siapa, saya tidak mewakili partai, saya bukan pejabat publik, justru karena saya bukan siapa-siapa, saya mewakafkan diri memulai mencairkan itu. Mudah-mudahan setelah ini cair. Mau dianggap benar atau salah, sudah biasa. Saya dulu juga suka dianggap salah, tapi ujungnya kan ada benarnya juga, kadang-kadang. Anda boleh gak percaya sama saya, untuk hal yang lain, tapi untuk kali ini yakin, ini memang cara saya mewakafkan diri untuk mencairkan. Agar kaum nasionalis bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Ya? Dengan segala konsekuensinya. Gitu? Ya. Jangan lupa subscribe, selamat menikmati